Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Lulus dari SMSR dengan berbekal semangat ia melanjutkan kuliah di ISI Yogyakarta 4,5 tahun waktu yang ditempuh untuk menyelesaikan pendidikan seninya di kota Gudeg itu Ia kemudian pulang ke Bali membawa bekal pendidikan seni yang memadai Belum setahun di Bali, Wiradana pun mempersunting pujaan hatinya Niputu Witari Dewi Terima kasih 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 ...hampir ngambak menjadi seniman, akhirnya bisa bernafas sampai sekarang. Kunci itu harus setia dengan kita dengan berkarya, totalitas, semangat. Kita harus percaya ada dewas seni, karena dengan yakin dengan ada dewas seni kita bisa berkarya. Ya siapa sih teman-teman, semua seniman Bali, berapa ada seniman, dia punya rumah sendiri, punya motor sendiri. Itu saya percaya dengan dewas seni itu ada. Figur-figur primitif yang diangkat dalam karyanya menjadi daya tarik tersendiri. Hal ini kemudian menjadi ciri khas lukisan Wiradana. Tema itu diangkat karena ketertarikannya dengan lukisan purba di liang-liang goa. Lukisan rusa dan babi hutan yang dibuat pemburu di liang goa itu, dinilai istimewa dan memiliki taksu tersendiri. Obyek-obyek primitif itulah yang dikembangkan dengan spirit kebaliannya dalam gaya modern. Dari obyek yang sederhana, akhirnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Dalam berkarya, spirit ngaya dan rasa tulus tetap ia jalankan. Sebab ia berkeyakinan dengan cara seperti itu energi atau taksu berkesenian dengan sendirinya akan hadir. Selain figur manusia purba, Wiradana belakangan juga menampilkan ayam jago dalam bidang kanvasnya. Bagi Wiradana, ayam jago memiliki makna penting dalam kehidupan. Ibarat pengingat, kokokan ayam jago pada dini hari memberi pertanda bahwa hari telah berganti dari malam ke siang hari. Itu mengingatkan kita sudah saatnya kembali melakukan aktivitas. Di samping itu, ayam jago di mata Wiradana sangatlah istimewa. Dari ujung kepala hingga ekor, membuatnya gelisah dan berupaya menghadirkan dalam karya rupa. Itulah karena saya waktu Jogja itu sebenarnya sudah mulai waktu tema, T.A. itu ya sudah mulai ke primitif. Pas mau T.A. saya ambil ke pustaka, lihat-lihat ini buku-buku, ya. Nah, ini apa yang belum kita dapat, ya. Terang-terang teman-teman juga banyak sih yang mengangkat ke Bali sebagai tema bisa bisa ada senjata, sebagai ini kehidupan misalkan Bali. Saya tiba-tiba otaknya kok ke primitif, gitu loh. Saya bawa yang bernuansa global, gitu lah ya. Yang primitif, bukan di seluruh dunia ada, gitu. Siapa sih nggak ngerti, tahu primitif. Misalkan di Perancis, gimana-mana, tuh. Akhirnya saya ambil yang di liang-liang, udah. Padahal saya belum sempat ke sana sih. Cuman lihat di buku, wah ini ada kera-kera gue liat-liat. Gue bisa lihat memang sangat menarik dia bentuk, gitu. Dan saya baca-baca orang di sana tuh melukis mereka, melukis itu tidak ada beban apa-apa, ya. Lihat dia melukis babi, misalnya. Ternyata tujuan sederhana, ya. Dengan harapnya seorang buku dapat babi hutan, gitu. Ini kok dia berharapan, lukisan itu. Dia di sana tertarik, lukis rusa. Mereka besok berburu dapat rusa. Dan benar, gitu, dong. Ya, lama lera tuh, mereka dipersembahkan. Malamnya pakai lilin, pakai sisa jen. Mereka biar hausnya lewat, terus lewat hausnya. Apa sebenarnya energinya itu saya amat membuat gelisah, gitu. Oh, ternyata ada energi lain, gitu. Yang harus kita percayai bahwa itu mempunyai kebuatan yang sangat dahsyat, sekali. Karena di sana saya mulai. Hal yang sederhana itu bisa jadi luar biasa kalau kita yakin dan total mengerjakan. Akhirnya saya mulai deformasi dari sana. Dan mulai bentuk-bentuknya. Karena memang bentuknya unik sih, sederhana bikin kita tanpa ada perspektif, bebas dari perspektif. Bebas dari volume, entah kita mau spontan ke anak-anak, no problem. Makanya kita fokusnya, ya, spontan dan gerget yang tinggiannya. Dengan kita melukis itu juga, walaupun kita melukis dua leang-leang, inspirasi dari sana, ternyata kebalian kita tidak pernah hilang. Tetap kita bawa, tahu orang itu, wah, ini Bali ya. Kenapa dia bisa lihat Bali dulu? Ternyata Bali itu tidak harus pisauan saja, kita unggap-unggap, spirit Bali itu. Wiradana berharap pada masa pandemi COVID-19 ini seniman tetap semangat berkarya. Itu sudah dibuktikan oleh para perupa di masa pandemi, banyak karya dihasilkan oleh seniman. Pameran lukisan pun dilangsungkan di sejumlah galeri. Kita yakin, kalau seni itu kita yakin, seperti yakin dengan Tuhan. Apa yang kita yakini pasti benar-benar ada. Makanya kita tidak pernah risau. Kemarin mulai pandemi orang ngelisah, banyak itu saja. Tetap tidak, kalau tidak ada kanvas di tembok. Pameran tetap ada pameran, walaupun orang dibatasi. Mereka di Alila, siapa merah, di Seminyak, di Santrian, Sip setiap saat, yang pun dibidadari. Itu tetap kita jalankan sebagai swadar maja di seniman. Janganlah kita pakai alasan pandemi itu. Kalau pandemi tidak bisa berkarya, tidak bisa gini, jalanin saja. Anggapnya ini ujian Tuhan ya, ujian Tuhan. Kita itu sudah dilahirkan, harus ada ujian-ujiannya. Tidak ada kecilnya kita yang gini. Makanya teman-teman di sini kan banyak yang ngumpul, ngomong. Kalau tidak bisa gini, kita ngobrol dulu, ngobrol. Kadang-kadang ke laut, kita on the spot, ke Indahwani, sama teman-teman. Terus ada waktu begini, mancing sama kawan-kawan. Ya, dijalanin saja. Terus saat ini, kita teman-teman, hampir tiap hari ada 3-4 orang, langsung nong-nong, ngobrol. Tetap kasih sepihaknya. Saya sepihaknya. Wah, jangan teman itu datang kita bilang, oh sepi, karena mentalnya kan jatuh ya. Tenang ya, besok ada boom lukisan. Dan gitu, harinya semangat mereka. Dan terbawa gini-nya gitu loh. Mentalnya terbawa. Akhirnya mereka tetap berkarya. Ya, saya lihat teman si Anjong Liaso, yang sering ngumpul sini, si Rumi, Balbuno, banyak lah. Ada Kadek Armigo. Akhirnya kita bikin, kayak kemarin, si Kadek mengajak kita, teman-teman di Jepun, di Sidihani, untuk bikin kampion, kokokan di Dewanaya. Ya, bikin aja. Nanti kita kerjakan bersama. Akhirnya, ya, walaupun pandemi, kita tetap berada. Bagi pecinta seni Dr. E. Hong Chin, karya Wiradana mempunyai daya tarik estetis yang mantap. Unsur-unsur dekoratifnya kuat, oleh karena itu karyanya memiliki daya pancar yang tinggi. Wiradana tidak meninggalkan elemen-elemen lokal, sehingga rasa kebaliannya tetap ada. Gaya yang dua-dimensional dan tidak mengandung perspektif itu adalah gaya khas lukisan Bali tradisional. Namun oleh Wiradana, hal itu telah dimodernkan. Selama karirnya, Wiradana beberapa kali telah melakukan perubahan. Ini menunjukkan sifatnya tidak statis, tetapi selalu mencari hal-hal baru. Sifat ini sangat menguntungkan perkembangan selanjutnya. Ya yakin Wiradana tidak mandek, tetapi selalu bereksplorasi, berkembang, dan merespon perubahan zaman yang semakin hari semakin cepat. Karya Wiradana menggunai gaya tarik estetik yang mantap, unsur-unsur dekoratif yang kuat, dan oleh karena itu memiliki gaya panjang yang tinggi. Sampai itu, Wiradana tidak meninggalkan elemen-elemen lokal, sehingga rasa kebaliannya tetap ada. Baga banyak kolektor luar negeri mengukai karyanya. Gaya yang dua-dimensional dan tidak mengandung perspektif itu adalah gaya khas lukisan Bali tradisional, namun yang oleh Wiradana telah dimodernkan. selama karir, Wiradana telah mengalami beberapa kali perubahan. Ini menunjukkan bahwa sifatnya tidak statis, tapi selalu mencari hal-hal yang baru. Sifat ini sangat menguntungkan untuk perkembangan selanjutnya. Saya yakin bahwa ia tidak akan mandep, namun akan tetap bereksplorasi, berkembang, berespons, perubahan-perubahan zaman yang makin hari. Pandangan serupa disampaikan kurator seni Dr. Iwayan Sri Yoga Parta. Menurutnya yang menarik dari karya Wiradana adalah kekuatan garisnya. Ia mampu mengolah benda, obyek, makhluk menjadi karakter atau figur yang khas yang berbeda dengan karya yang lain. Secara kasat mata, kita bisa melihat karakter yang mengarah ke primitif, ke figurasi yang berciri khas ke masa laluan. Itulah kekuatan Wiradana melalui garis-garis yang spontan, yang memiliki karakter yang khas. Ketika membuat sensibilitas warna dan komposisi, Wiradana sangat mempertimbangkan aspek-aspek bagaimana karya itu dapat menjadi daya tarik secara visual. Dikatakan, Wiradana salah satu seniman yang karakteristik karyanya menandai perkembangan seni rupa modern Bali. Paling tidak, sejak akhir tahun 1960 sampai 2000-an. Ini sebuah tawaran penanda yang khas dalam perkembangan seni rupa modern dengan karakteristik ide atau gagasan yang digali dari nilai budaya atau heritage kasanah-kasanah masa lalu. Dilihat dari sisi visual, karya Wiradana memiliki karakter modern dan universal. Menarik dari karya Beli Mada Wiradana menurut saya adalah kekuatan garisnya. Jadi di mana dia mampu mengelah berbagai hal, berbagai objek, berbagai benda atau mahluk yang kemudian menjadi karakteristik atau figuratif yang khas, yang berbeda dari karya-karya yang lain yang di dalam karya seorang Wiradana. Secara kasat, kita dapat melihat karakter-karakter yang misalnya seperti mengarah ke primitif atau kefigurasi yang berciri khas kemasa laluan. Nah inilah yang menjadi kekuatan Wiradana melalui garis-garis yang spontan dan sangat memiliki karakter. Dan juga ketika dia membuat komposisi warna, dia juga memiliki sensibilitas warna dan mengkomposisikan dengan sangat mempertimbangkan sebetulnya aspek-aspek bagaimana karya itu dapat menjadi daya tarik secara visual orang yang melihat. Itu yang menurut saya menjadi karakteristik khas dari karya seorang di Mada Wiradana. Sebetulnya, kalau kita melihat karya Mada Wiradana, dia menjadi salah satu seniman dengan karakteristik karya yang menandai perkembangan seni rupa modern Bali bisa disebut paling tidak sejak tahun akhir 90-an sampai 2000-an dan sekarang di dalam perkembangan seni rupa yang kita sebut misalnya di dalam arah seni rupa kontemporer dia menjadi sebuah tawaran yang menurut saya bisa menjadi penanda yang khas di dalam perkembangan sebuah modern atau kontemporer ini yang memiliki karakteristik ide atau gagasan digali dari nilai-nilai budaya atau heritage dari kasanah-kasanah masa lalu. ini menjadi sebuah kekuatan kalau kita dapat maknai karya-karya itu di dalam konteks bagaimana misalnya seni rupa modern kontemporer itu memiliki dasar-dasar ide dan bahkan dasar latar belakang penciptaan artistik ataupun estetik yang memiliki konsep konsep yang kuat dari akar kebudayaan nusantara khususnya Bali ini menjadi sebuah modal untuk bagaimana karya beli bira dapat diapresiasi lebih luas ke depan karena dia juga memiliki karakteristik yang bersifat modern dan universal dilihat dari sisi visual tentunya. dibalik kesuksesan seorang suami ada wanita tangguh di belakangnya pepatah itu juga tampaknya terjadi pada diri Wiradana istrinya Niputu Witari Dewi selalu mendorong dan mengingatkan Wiradana untuk selalu berkarya dorongan itu dirasakan manfaatnya untuk menjadikan dirinya seperti saat ini berkarya walaupun tidak dapat jualan saya sebagai istri selalu siap walaupun dalam keadaan suka duka saya berubah keinginannya inginnya inginnya bapaknya biar dapat uang sebulan itu terus saya minta kerjaan bapaknya mencari kerjaan terus saya mencari kerjaan gimana kalau mau mencari kerjaan semacam aja ya biar bisa ya ulangnya gitu biar terpenuhi ketutuhannya gitu terus kok dimana terus meramar pekerjaan suami saya ke merputra itu disana nyari kerjaan belum sempat suami saya kerja sudah mau nyari kerjaan sudah pakai sudah lengkap sudah ya pakaian rapi sudah mau cari terus terus gini loh pak kemana jadi nyari kerjaan loh jangan pak kan papan sebagai pelukis kok bisa nyari kerjaan kasihan kan sekolah jauh-jauh kuliahnya jauh-jauh di Jogja masa nyari kerjaan lagi saya enak ngasih marah saya waktu itu pokoknya harus melukis keluar sebentar pak pulang jangan lama-lama biar bisa berkarya jangan main-main kerjanya Imade Wiradana lahir di Denpasar 27 Oktober 1968 pria asal Banjar Tatasan Claude Donje Denpasar ini merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara putra pasangan Almarhum Ketut Rina dan Ninyoman Aplun menikah dengan niputu Witari Dewi memiliki dua orang putra dan satu putri yakni Wahyu Wirananta Made Dharma Degara dan Oming Seridanu Mahadewi ia tercatat beberapa kali pameran tunggal di antaranya tahun 1969 pameran tunggal berjudul Imajinasi Purba di Gedung Purna Budaya Yogyakarta pada tahun 2000 ia pameran tunggal bertajuk bentuk-bentuk purba di Decedi Ubud, Bali tahun 2004 ia pameran tunggal bertajuk Global Convention on Peace di Asoka Hotel Belgia Wiradana juga banyak melakukan pameran bersama baik di Bali luar Bali maupun di luar negeri seperti Shanghai Art Fair Indonesia Indonesian Contemporer Galeri MBC Korea Pertukaran Budaya Indonesia Korea di BIC Gallery di Busan South Korea Asia Art Bienal Hong Kong at Central Hong Kong Library Bama Art Fair in Busan Bank Art Fair Singapore City Art Fair Hong Kong Gwangju Art Fair Daegu Art Fair dan Seoul Art Fair penghargaan yang diterima antara lain karya lukis dan sketsa terbaik isi Yogyakarta tahun 1990 dan 1991 finalis Philip Morris tahun 1996 1998 dan tahun 2000 dan Gold Medal Art Asia Binal Hong Kong 2017 Award from Indonesian Ambassador at Belgium 2006 Award from National Museum Qingdao Beijing 2017 dan Award from Komjen Indonesia Tiongkok 2017 Tiongkok Tiongkok Tiongkok